bertanya-tanya ini ada kejadian apa ya di sini kok sampai ada polis lain ada tuh yang nepok dari belakang gitu sambil bilang Kak kaget dong ada anak kecil di jam yang sama lagi ketemu sama dia tapi yang bikin aku kayak bertanya-tanya tuh gini ini anak apa celananya nggak nggak punya yang lain gitu loh jadi selananya dia nggak pernah ganti terus dia juga enggak kacamatanya ditaruh di situ-situ aja kayak enggak dipakai enggak apa gitu loh celananya maupun kacamatanya itu adalah kondisi terakhir dia pada saat disitu Halo semuanya kembali lagi di Lentara Malam bareng Wujama kalian pasti tahu lah beberapa apartemen di Jakarta itu memang terkenal angker bahkan kalau kalian Google gitu itu pasti ada informasinya nah kali ini gua kedatangan narasumber nih yang dimana dia ini ngalamin kejadian horor atau pengalaman horor ketika tinggal di sebuah apartemen yang ada di Jakarta Tara jadi simak videonya sampai habis dan selamat datang di Saksimiseri by Lentara Malam nah disini udah ada narasumber ini nih atau penghuni apartemennya kita sampai dulu aja namanya Kak Ayu Kak Ayu apa kabar Kak baik 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 ya Nah Kak apartemen di Jakarta itu kan emang beberapa udah terkenal ya angkernya nah di apartemen kakak yang sekarang nih bahkan masih tinggal ya sekarang ini ya itu ngerasain ada sesuatu yang beda juga atau ngerasa angker juga ada 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 jadi sebelum aku tinggal disitu kan aku sempet searching searching dulu tuh di komen-komennya itu ya bikin penasaran aja setelah hari-hari pertama disitu ternyata bener tuh apa yang ada di komen tersebut salah satunya yang saya temui di minggu pertama yaitu adanya polis lain di kolam renang nah kalau ada polis lain gitu kan berarti ada satu tragedi yang ada yang terjadi disitu ya betul ada tragedi dan untuk selengkapnya nanti aku ceritain oke 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 dan buat kalian yang penasaran ya simak videonya sampai habis berarti tapi sebelum itu seperti biasa kalau temen-temen pengen jadi naruh sumber di Lentara Malam sama seperti kayak Kak Ayu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentara Malam untuk linknya biasa gue taruh di deskripsi atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini oke temen-temen kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Ayu tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai selamat menikmati jadi tahun 2017 aku merantau di Jakarta di keterima kerja di suatu perusahaan dan dari perusahaan tersebut aku dapat fasilitas sebuah apartemen yang berada di Jakarta Utara di apartemen tersebut ada delapan tower aku tinggal di tower C lantai dua di apartemen tersebut itu ada lautnya ada mallnya ada kolam renangnya dan aku yang orang desa ini orang desa yang merantau ke kota besar ya kayak speechless gitu loh lihat itu terus ya setelah itu aku explore deh eksplor ya di lautnya ya di kolam renangnya ya di mallnya gitu terus seminggu kemudian setelah disitu aku mau nyobain tuh renang disitu itu masih pagi masih pagi gitu jam sepuluhan lah ya jam sepuluhan turun nah waktu di kolam renangnya itu jadi aku ceritain dulu ya denahnya denahnya itu kolam renangnya melingkar melingkar gede gitu yang gede melingkar itu untuk dewasa terus di sebelah kiri itu tuh ada melingkar tapi untuk anak kecil nah yang di orang dewasa ini tuh itu tuh yang sebelah kanannya itu tuh ada kotak kecil itu buat anak-anak lagi tuh nah disitu tapi mata aku tuh kayak tertuju pada sebuah tanda gitu tanda ada polis lain disitu di kolam renangnya disitu terus kayak bertanya-tanya ini ada kejadian apa ya disini kok sampai ada polis lain ya kayak bertanya-tanya aja tapi ya bingung ya mau nanya kayak siapa gitu lalu ya udah deh aku renang udah lumayan lama sih kayak dua puluhan menit gitu akhirnya aku nyender tuh di pinggiran kolam renang posisi aku masih renang ya masih renang tapi kayak terlentang gitu loh kepala aku aku taruh di pinggirannya kolam gitu nah posisi tepat itu nggak sengaja sih karena pengen nyender di situ aja karena belakangnya tuh kayak pohon kamu aja gitu makanya aku nyender di situ tepat di belakang aku nyender itu itu kolam renang yang ada polis lainnya itu gitu terus pas aku nyender-nyender aja sambil kayak ngelamun gitu ada tuh yang nepok dari belakang gitu sambil bilang Kak kaget dong ada anak kecil kayak umur sekitar 8 tahun gitu 8 tahun terus laki-laki cindo ganteng ganteng terus dia pakai celana renang segini gitu cuma pakai celana renang aja jadi kayak telanjang gitu loh atasnya warnanya hitam sama merah terus pakai itu kacamata dikasih ke dahi gitu nanya-nanya gitu kan kakak baru ya disini aku tuh kayak ini anak so kenal banget gitu so akrab gitu loh tapi kayak apa ya seneng juga gitu ada yang ngajak ngobrol kan disitu kan aku nggak ada temen nggak ada apa gitu kan kakak baru ya disini iya kok tau mungkin karena dia nggak pernah lihat aku sebelumnya gitu ya terus aku bilang kamu sering ya renang-renang disini iya Kak kamu tinggal di mana gitu tower aku disini gitu dia nunjuk ke towernya situ oh situ kalau kakak tinggal di situ tuh di tower itu ya kayak cicat aja gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol nggak lama setelah itu Kak aku pulang dulu ya nanti aku dicariin mama jadi kayak dia itu ngajak aku ketemuan lagi gitu kayak ngajak ketemuan lagi Kakak besok mau renang lagi nggak nggak deh kayaknya karena kan Seninnya aku kerja aku bilang gitu kan terus yaudah minggu depan ya aku tunggu di jam yang sama gitu oh ya 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 jadi kayak nih anak ngapain sih gitu loh kayak nggak nggak kenal tapi kosok kenal gitu kan yaudah aku yaudahin aja gitu seiring berjalannya waktu seminggu seminggu nah ini udah weekend lagi tuh kayak aku inget sama omongan anak kemarin kan ya karena aku nggak ada acara buat kemana-mana juga yaudah deh aku renang lagi dan ternyata sih anak kecil itu tuh disitu lagi di kolam situ itu yang pertama kali dia nepok aku itu nyapa aku duluan gitu kan nah dari situ aku kenalan deh sama dia karena karena dia udah baik dan welcome gitu yaudah aku berusaha untuk welcome juga sama dia itu ngitung temen gitu kan ya yaudah dia nyebutin namanya dia inisialnya C yaudah ngobrol-ngobrol biasa gitu loh dia bilang aku disini cuma tinggal sama mamanya aja papanya dia nggak tahu kemana jadi kayak dia menceritakan hidupnya dia gitu dia itu nggak punya temen jadi dia disitu selalu renang sendirian ini sesuai sama yang dia ceritain ya aku disini selalu berang renang sendiri makanya waktu aku lihat Kakak yaudah aku ngobrol-ngobrol aja sama Kakak lalu setelah itu tuh dia ini Kak aku boleh nggak main ke tempat Kakak gitu terus oh iya boleh 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 karena aku juga suka sama anak kecil ya oh iya boleh 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 aku banyak makanan loh di kamar karena aku bilang gitu kan main aja ke tempat aku gitu oh iya Kak terus dia ngajak janjian lagi di minggu depannya lagi untuk ke kamar aku jadi posisinya itu dia ngajak ke kamar aku itu dia nggak pulang dulu terus ganti baju gitu nggak jadi kayak habis senang yaudah ke kamar aku gitu sering jalannya waktu lagi weekend lagi nih sabtu lagi di jam yang sama lagi ketemu sama dia tapi yang bikin aku kayak bertanya-tanya tuh gini ini anak apa celananya nggak nggak punya lain gitu loh jadi celananya dia nggak pernah ganti terus dia juga nggak kacamatanya ya ditaruh di situ-situ aja kayak nggak dipakai nggak apa gitu loh jadi selama aku apa berenang dan lain-lain itu ketemu dia nggak nggak kita nggak ada berenang bareng itu nggak ada jadi ya pas ngobrol aja gitu jadi dia kayak habis renang gitu loh habis renang ya namanya orang renang tuh Pak bawa handuk kayak bawa apa dia nggak ada nggak ada bawa handuk terus nggak ada biasanya anak kecil itu suka bawa cemilan-cemilan gitu nggak sih kalau makan nah bawa cemilan-cemilan dia juga nggak ada bawa makanan-makanan terus waktu aku tanya kok mama kamu nggak pernah nemenin kamu kalau disitu kan kebanyakan anak kecil ditemenin ya sama orangtuanya nah aku juga nggak pernah lihat dia sama mamanya gitu jadi kayak masa iya terus basah-basah dia naik ke atas gitu loh tapi aku juga nggak nanya gitu sama dia aku cuma nanya mama kamu dimana mama aku di kamar dia jarang keluar gitu karena banyak orang jahat di sini dia bilang gitu nah jahatnya kenapa aku nggak berani tanya juga karena mungkin dia masih terlalu dini kali ya untuk aku tanya hal-hal yang seperti itu nah singkat cerita waktu itu kan kita janjian tuh untuk ke kamar aku ya udah habis renang kita naik tuh ke atas ke kamar aku aku kasih tuh jajan-jajan mau ini nggak mau ini nggak kan aku sering beli kayak makanan terus susu-susu gitu loh buat di kulkas gitu buat stok gitu mau ini nggak nggak mau ini nggak nggak jadi dikasih makanan tuh dia nggak pernah mau ya udah dia cuma duduk doang gitu sambil kayak lihat-lihat dia kayak nanya sama aku kakak ini kok baik kakak sih jadi dia bilang sama aku tuh aku tuh di sini nggak punya temen mama aku juga nggak punya temen gitu jadi dia itu merasanya yang aku tangkep ya merasanya tuh disitu tuh cuma hidup berdua doang gitu nggak punya terus aku nanya sama dia kamu kamu nggak sekolah di sini enggak kok masa umur 8 tahun ya mungkin ada masalah sesuatu itu kali ya jadi atau dia nggak sekolah atau gimana aku juga nggak tahu aku nanya 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 gitu cukup lama sih dia di tempat aku tuh lalu aku kasih makanan dia nggak mau ini nggak mau nah karena kita ngobrolnya udah lumayan lama dan dia kan nggak pakai baju tuh cuma pakai celana renang doang aku inisiatif itu buat nganterin dia pulang takutnya termasuk angin atau gimana gitu ya ya udah aku nganterin pulang tapi cuma sampai perbatasan aja perbatasan antara tower aku sama towernya dia karena kan aku nggak ada akses tuh buat naik ke atas jadi ya udah aku nganterin sampai situ aja di perjalanan itu ada ngomong sesuatu nggak ada dia di lift tuh cuma diem aja diem gitu gini loh anaknya tuh kayak celingak-celinguk gitu loh anaknya tuh tapi nggak ada ngomong apa-apa lalu ya udah aku nganterin dia ya udah habis itu aku pulang lagi kan balik lagi setiap weekend itu aku masih renang-renang-renang karena nggak ada aktivitas pas apa-apa kan jadi Sabtu minggu tuh ya udah cuma disitu-situ aja nggak ada main nggak ada apa nah di minggu yang setelah aku nganterin itu minggu depannya nggak ketemu tuh sama dia jadi kayak ya anak mana ya gitu ya ada ada nyariin juga gitu sih Oh ya mungkin dia lagi pergi kali ngomongannya gitu ya di minggu depannya lagi nggak ketemu lagi nah di minggu ketiga nih ketemu sama anaknya tapi beda waktu biasanya kan aku pagi ya nah ini sore jadi kayak menjelang maghrib ya jam limaan gitu lah nah aku ketemu sama anaknya sama si C ini tapi disitu agak aneh jadi dia duduk di tepi kolam dia duduknya bersila sambil nunduk sama gini gitu loh gini nah nanya tuh eh kamu kemana aja tahu udah lama nggak ketemu gitu kan tapi dia kayak irit bicara kan disitu bicara gitu nggak kayak biasanya yang aktif yang senyum gitu karena disitu tuh dia kayak udah lemes gitu loh jadi yang aku sorotin tuh disitu kulitnya tuh nggak kayak anak-anak yang seger biasanya gitu kan kayak udah kayak orang yang kelamaan berenang putihnya pucet gitu loh pucit pucet terus matanya tuh kayak sembab kayak habis nangis gitu kan kamu kenapa dia tuh kayak anterin aku ke atas bilang maaf sama mama dia merasa bersalah sama mamanya emang kamu kenapa kamu ngelakuin apa aku kan nggak bisa ke atas karena kan nggak ada akses jadi masuk kan harus ngetap terus ada aksesnya buat ke atas gitu loh tapi nggak ada jawaban dia kayak nangis gitu loh nangis nangis gitu ya udah aku anterin udah sore juga kan udah sore menuju magrib lah gitu dia kayak ya nggak mau gitu tapi ya udah ayo naik 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 kamu udah kelamaan disini aku pegang gini juga udah juga udah dingin kan udah kelamaan kamu disini anduk kamu mana ya udah aku naik ke atas tapi nggak ada akses aku ke resepsionis tuh buat minta anterin ke atas ke lantai dia waktu tuh bilangnya lantai 21 tempatnya dia nggak ada akses kan nggak bisa si resepsionis nggak bisa biasanya itu satam yang ada akses buat ke atas nah karena nggak ada di depan situ di depan lobbynya dia itu sebelahnya itu ada laundry nah aku minta tolong di abang-abang laundry itu kan tapi masuknya nggak bisa lewat lift penumpang lift barang bisanya karena aku minta tolong ke abang-abang laundry ini buat nganterin dia ke atas karena aku udah kayak kasihan banget gitu kan sama apa namanya sama kulitnya dia gitu takut dia kedinginan tau gimana ya udah aku minta abang laundry dan aku nganterin dia anak ketok tuh disitu keluar ibu-ibu mungkin sekitar umur empat puluhan gitu ya nggak nggak gitu tinggi tingginya sama aku agak pendekan dikit gitu pakai kacamata rambutnya segini dia kayak bingung gitu kan terus nanya cari siapa gitu maaf Tante ini saya kesini mau nganterin si C tapi dia ekspresinya kayak bingung pengen nangis marah sama ya udah si C ini udah nggak ada di sebelah aku jadi dia masuk kayak nyelonong gitu loh nyelonong pintu dibuka nih ibunya nggak dibuka lebar gitu nggak cuma separoh doang gitu nah dia nyelonong di belakangnya ibunya gitu sempet lihat kan emang dari awal di lift juga sama aku juga kan sempet lihat dia langsung masuk gitu aja mungkin karena dia ngerasa bersalah atau gimana gitu ya sama mamanya terus habis itu aku pergi gitu dia nutup pintunya kayak kenceng kayak marah gitu loh nah disitu kayak oh ya ya tadi kan nyuruh minta maaf bilangin ke mamanya kalau dia minta maaf gitu minta maaf tapi yaudahlah udah lupa juga ya udah aku turun balik lagi ke tempat aku lalu di minggu-minggu selanjutnya itu aku udah nggak pernah ketemu sama dia lagi udah nggak ketemu sama dia lagi entah itu aku pas renang atau enggak jadi karena nggak ada kegiatan kan aku yaudah turun-turun aja gitu kan ya kan aku ketemu sama dia tuh pagi sama sore yaudah aku disitu turun pagi terus sama sore tapi udah lama gitu nggak nggak apa namanya nggak lihat dia gitu ya aku mikirnya ya mungkin karena dia mungkin dimarahin mamanya atau gimana gitu kan ya yaudah setelah itu beberapa bulan kemudian beberapa bulan kemudian nggak disangka-sangka itu aku ketemu sama kakak kelas aku waktu di kampung kakak kelas aku kakak kelas SMA ketemu di Family Mart bawah tower aku kan ada Family Mart itu kan ketemu deh aku nyapa duluan Kak tinggal disini juga gitu terus dia kayak agak lupa sama aku gitu kan oh kamu yang itu ya yang dulu ikut teater itu ya iya aku tinggal disini terus ngobrol 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 ternyata dia itu pramugari di sebuah maskapai lah tinggal disitu karena lebih deket kan ke bandaranya udah lama tinggal disitu tuh tempat santanya tuh lagi full lagi full orang itu lalu kita tukerang tuh nomor telepon nomor HP terus ya udah aku naik udah 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 gitu catan deh terus beberapa hari kemudian kita janjian jajan bareng di bawah gitu kan jajan bareng di bawah itu malem sih kayak pas aku pulang kerja nggak lama janjian buat jajan di bawah nah karena disitu tuh tempat santanya tuh lagi full lagi full orang nongkrong ya udah biar lebih intimate gitu kan ya udah lama nggak ketemu kita duduk deh di kolam nah pas duduk di kolam ngobrol ngobrol-ngobrol keinget deh kan kolam ada polis lainnya tuh tanya aku sama dia kan dia udah lama tinggal disitu mungkin tahu mungkin tahu sejarahnya ada polis lainnya itu aku nanya dia maaf dia Mbak itu kenapa ya ada polis lain disitu gitu terus dia bilang itu ini ada anak meninggal kesetruh jadi menurut Pak penuturan dari kakak kelas aku ini polis di kolam itu tuh ada lampunya gitu loh dan kalau misalkan malem itu lampunya tuh biasanya nyala dan waktu kejadian itu mungkin lagi konslet atau apa gitu ya atau harusnya disitu tuh nggak boleh ada orang berenang disitu tapi ya nggak tahu gimana ceritanya terus kelalaian orang tua mungkin juga jadi ada yang nyebur disitu dan kesetrum gitu terus ada cerita yang menurut aku agak sedikit sedih ya ya nggak sedikit emang sedih jadi menurut cerita dari kakak kelas aku kasian gitu loh anak yang meninggal itu itu mamanya kan janda tragisnya udah janda terus di apartemen itu kan banyak orang berkulit hitam yang tinggal disitu kan nah mamanya tuh sama orang kulit hitam itu hamil dan nggak lama setelah itu ya pasti trauma lah ya nggak lama setelah itu anaknya meninggal jadi udah jatuh ketipa tangga gitu loh tapi si anaknya meninggal itu bukan anak dari hasil itu bukan jadi mamanya kan janda tinggal disitu berdua terus ya itu iya paham lanjut kak lalu ini menurut dari cerita juga karena ada kejadian seperti itu mungkin dari pihak manajemen juga kasihan lah ya iba sama kejadian yang menimpa sama si ibunya dari pihak manajemen ngasih unitnya free gitu dikasih unit free ya mungkin apa ya ya kompensasi atau gimana atau ya biar berduka berkali-kali gitu mungkin jadi dapat unit free gitu berselang gitu aja habis itu ngobrol-ngobrol akhirnya yaudah kita berpisah lah ya jadi malam itu yaudah aku balik ke atas terus beberapa minggu kemudian kayak apa ya aku tuh kayak masih penasaran bener nggak sih yang diomongin sama kakak kelas aku ini nah dulu itu aku sempet ikut kayak komunitas rohani gitu kan ya jadi di apartemen tersebut itu kan ada gerejanya gitu terus ada komunitas rohani tuh setiap hari kamis aku ikut tuh dan disitu kebanyakan orang-orang pekerja kayak aku gini umurnya juga masih sama gitu pemuda-pemuda gini ada salah satu cewek gitu temen aku disitu itu satu unit juga sama aku terus habis pulang ibadah tanya lagi tuh karena masih penasaran ya karena masih penasaran aku tanya lagi tuh sama dia kak itu di kolam renang kan ada polis lain tuh itu sebenernya ada kejadian apa sih lalu ya yang jawaban dari kakak ini tuh sama sama kayak yang diceritain sama kakak kelas aku tapi temen gereja aku ini nggak sampai detail yang dapat unit free gitu-gitu nggak sampai detail tapi dia ceritanya mamanya dari si anak yang meninggal ke setrum ini itu jualan kue di depan pintu masuk apartemen gitu terus kue-kue basah kayak gitu-gitu gitu kan nah terus setelah ketemu ibunya kak Ayu masih ketemu lagi sama si C udah nggak pernah sama sekali sampai sekarang udah nggak pernah udah nggak pernah ketemu si C lagi padahal pengen loh ketemu lagi sama dia kalau apa ya kalau inget dulu-dulu tuh dia tuh anaknya tuh ceria banget terus mamanya waktu itu juga cerita kan dia tuh anaknya periang terus meskipun nggak punya ayah tuh tapi dia yaudah happy aja gitu loh meskipun cuma hidup sama mamanya aja ya waktu itu kan cuma hidup sama mamanya aja tapi yaudah happy aja gitu loh dan aku masih inget senyumnya dia terus cara dia ngomong sama aku tuh apa ya kayak orang gede gitu loh natap mata aku gitu ngomongnya kayak menghargai orang kalau ngomong ya natap mata aku gitu dan kayak anak gede gitu loh kalau ngomong tuh kakak jangan sedih ya jangan itu gitu lugu ya lugu juga ya tapi pintar gitu smart cuci batu tuh bocah masih segitu berapa kira-kira itu umurnya 8 tahunan 8 tahunan nah ini yang masih ganjel di pikiran gue ya kenapa polis line tersebut padahal kejadiannya itu udah berlalu ya udah setahun lah masih ada di kolom renang itu nggak tahu juga sih tapi kalau menurut aku ya itu kan emang sebenernya nggak boleh buat renang tuh kan karena ada lampunya itu loh kalau malem kan ada lampunya ya biar jadi tanda kalau itu tuh bahaya gitu mungkin ya iya bener-bener bener dan semenjak dikasih polis line itu pun nggak ada yang berenang disitu ya nggak ada dan emang sebenernya nggak boleh nggak boleh sebenernya nggak boleh emang nah pada saat kakak ngantrim si C ini ke unitnya itu kan kakak menemui berapa orang ya beberapa orang lah ya kayak resepsionis satpam segala macem mereka ngeliat ngeliat si C ya pasti nggak lah ya mungkin ya bingung gitu loh nih orang dari orang mana nih tiba-tiba minta ke atas mungkin gitu ya tapi nggak ada pertanyaan apa-apa dari si abangnya si itu si abang-abang laundry sama si resepsionis itu nggak ada ya kalau resepsionis kan bilang saya nggak bisa nganterin ke atas gitu kan nah kalau si abang-abang laundry yaudah dia nge-tapin gitu aja iya dia nge-tap terus kakak masuk udah kakak itu iya jadi nggak ada pertanyaan mau ngapain nggak ada sih oh jadi kalau si abang-abang laundry itu cuma sampai pintu lift pintu lift lift barang ya bukan lift penumpang iya iya karena biasanya kalau mau turun itu nggak pakai akses kan iya kok bisa tahu ya gue ya soal apartemen ya iya karena langsung aja pada saat ketemu si C nih kak kan beberapa kali di awal kan kakak ini udah ketemu ya basah kak bajunya tubuhnya basah iya maksudnya celananya celananya basah basah tapi badannya udah nggak gitu loh badannya nggak kering celana itu basah itu kakak? basah tapi rambutnya basah pada saat ke kamar kalau pada saat ke kamar kan udah iya iya apa udah udah mengeringkan diri dulu ya dan dia kan cuma pakai celana doang mungkin cepat kering gitu ya berarti emang kayak orang biasa ya kayak orang biasa basah ya basah iya nggak ada kalian nggak ada kalau dari aku ya kalau dari aku kan kalau di lift itu kayak ada celah-celahnya pinggir-pinggirnya itu kayak kaca gitu kan tapi kaca yang buren nah yang aku inget ya selama di lift tapi nggak tahu kenapa baru ngehnya tuh setelah semua ini terjadi iya iya baru ingetnya dia tuh nggak ada di bayangan itu haa iya tapi nggak terlalu ngeh nggak ngeh waktu pas aku berdua doang sama dia gitu loh ngehnya ya pas habis kejadian itu iya kadang kan memang ada satu kejadian itu yang dimana kayak nggak terlalu penting lah ya nggak terlalu diingat lah ya tapi pada saat ada ingat-ingat lagi oh iya kan kayaknya inget deh ini nggak ya kayak tadi ya nggak ada bayangannya ternyata palingan yang bikin aku yang pas ketemu sama dia ya yang pas ketemu sama dia kejanggalan sih nggak ada karena kayak normal kayak orang biasa ya yang kayak aku bilang tadi sih pakai celananya nggak pernah ganti iya terus kacamatanya selalu didahi mungkin itu aja sama kacamatanya sama ininya sama jadi kayak setiap ketemu sama dia tuh berasa dejavu terus gitu loh ya orangnya sama kayak gitu-gitu aja jadi kayak nggak pernah ketemu dia pakai baju biasa jadi kejadiannya ya selalu di kolam renang selalu habis renang yang nggak pas habis renang ya pas aku ketemu sama dia yang sore itu tau nggak kak apa yang ngebuat gue ini jadi kayak membayangkan situasinya ya apakah si celananya maupun kacamatanya itu adalah kondisi terakhir dia pada saat disitu iya mungkin ya masih pakaian itu gitu maksudnya gila sih aku kadang tuh kalau cerita sama temen aku atau gimana ya suka pengen nangis loh kalau ya karena apa ya masa sih ngasibnya dia tuh setragis itu gitu loh kasihan aja iya anak yang seaktif itu se humble itu sama orang terus nasibnya kayak gitu mungkin pertanyaan terakhir sih kak ini itu masih tinggal di apartemen nggak sih waduh kalau itu nggak tahu gini kan waktu itu sempat covid ya sempat covid tahun 2019 atau 2020 ya iya mungkin nah itu para orang-orang luar itu kan pada dipulangin gitu sih pada dipulangin mungkin dia dipulangin ya kadang nggak ngebayang kalau misalnya masih ada disitu bisa setroma apa itu ibunya iya ini aku tambahan aja ya ketemu sama ibunya itu tuh tatapannya dia kosong loh jadi ngobrol sama orang tapi kayak gimana ya siwanya tuh udah nggak ada iya iya tapi dia ngobrol sama orang ngobrol iya emang ciri-ciri orang yang penuh trauma gitu hidupnya itu ya kayak gitu tatapannya suka kosong kalau lagi bicara ini Dewi juga nah ini sebelum gua tutup Kak Ayu mungkin ada pesan-pesan buat temen-temen yang nonton mungkin lebih ke mamanya si C kali ya karena aku kan udah lama nggak ketemu juga dan mungkin beliau juga nonton untuk mamanya si C tetap kuat sama si adek si C sekarang mungkin Tuhan itu memberikan adeknya si C itu untuk gantiin si C gitu dan semoga tante selalu sehat adeknya si C juga selalu sehat dan kalau misalkan ada kesempatan dari Tuhan dan kita pasti akan ketemu lagi gitu aja ya gua jujur nggak bisa berkata apa-apa karena memang ngebayangin itu sulit banget pasti ya walaupun memang Tuhan itu tuh selalu ngasih sesuatu ke kita memang caranya itu berbeda-beda ya yang dimaksud ini adalah si adeknya si C dan ini memang mungkin untuk mengobati kerinduannya si ibunya C ini ya ya udah mungkin itu aja untuk video kali ini gua tutup, gua jambal dari Lentara Malam dan Kak Ayu izin pamit bye sub indo by broth3rmax